What's up school fans, welcome back to Time Out! Dan gue pun jujur masih ngeri-ngeri juga untuk keluar nonton basket. Jadi itu masih harus ditunggu dulu. Dan yang pasti satu lagi adalah, gue baru aja buat podcast nih. Wah, nanti akan ada di Anchor dan juga akan ada di Spotify. Namanya adalah PatCast, yaitu Padila Podcast. Itu gue masih mikir apakah topiknya akan bebas atau akan basket aja. Itu harus dipikirkan semuanya. Dan yang pasti shoutout untuk temen gue, yaitu Rudolf Turus. Dia lah yang memberikan nama podcast ini. Mereka gue nih keren banget. Dan gue memang saat ini dalam On The Works lagi mikirin. Kira-kira episode pertama untuk podcast gue. Serunya ngomongin apa ya. Kalau kalian punya ide, mau gue ngomongin apa. Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Oke, time out geng. Seperti biasa, it's time for us to talk about the NBA. Dimana yang pertama kita ngomongin tentang Charlotte Hornets nih. Yang hari ini mengalahkan All In The Magic dengan score 17-104. Jujur, gue tadi pagi nonton game ini full. Gue bener entertain banget loh. Nonton game ini seru banget. Dimana Gordon Hayward was magnificent. Dia harinya 39.9 rebounds, 15 dari 25 field goal-nya. Serta The Game Winning Layup with 0.7 seconds left. Dan ini merupakan keempat kalinya season ini. Gordon Hayward at least mencetak 30 poin. Dan ini merupakan yang terbanyak. Sejak tahun 2017 saat dia menjadi seorang All Star NBA. Dan Gordon Hayward dalam 8 pertandingan terakhirnya ini. Dia averagenya adalah 29 poin per game. Jadi saat ini kalau kita ngomongin tentang gajinya. 30 juta dolar setahun. Menurut gue, wah diskon juga nih. Kalau statistiknya seperti ini ya. Dan gue akui, gue adalah salah satu orang yang meragukan Gordon Hayward. Tahat awal season ini. Gue kayak bilang, gila mahal banget nih. Apalagi dia sering ceder ya. Tapi ternyata Gordon Hayward berhasil membuktikan kepada kita semua. Bahwa dia masih dalam performa yang luar biasa sekali. Dan bisa membawa pemain-pemain mudanya Calot Horus ini. Untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tadi 0.8 seconds kita ngomong. Dimana tadi Iso Play ya. Dari atas itu dia melawan Evan Fournier. Dia lewatin. Lalu Cambridge ini sedikit telat untuk help defense-nya. Dan dia berhasil finish the layup. Dan menurut gue, Gordon Hayward ya. Setelah cedera 2 tahun terakhir ini. Dia hebat banget menurut gue. Dia enjoy main bersama Calot Horus. Lalu dia itu tadi beberapa kali finishes at the rim. Menurut gue itu sangat yakin. Dan juga sangat kuat sekali. Dan menurut gue, itu yang membedakan dia tahun kali ini. Dan gue juga suka. Berarti ini dia gak ada trauma untuk cederanya. Oke, Gordon Hayward. Apakah dia lebih baik pada saat dia di Utah Jazz? Menurut gue, untuk sampai pertanyaan hari ini pun. Dia lebih baik. Dan dia lagi jago-jagonya banget sih season ini. Dan kelihatannya dia happy sih. Bermain dengan pemain-pemain muda. Seperti Devante Graham, Miles Bridges. Lalu juga masih ada Lomelo Ball. I think he just enjoying his time with Charlotte Hornets. Dimana dia bisa menjadi seorang leader. Dan tampaknya James Borrego pun. Membiarkan dia sedikit kebebasan. Dan dia kalau mau catch and shoot boleh. Dia mau ngedrive boleh. Jadi offense-nya tuh kayaknya dia punya banyak sekali freedom. Dan itu kenapa menurut gue, Gordon Hayward awal season ini sangat sukses sekali. Dan kalau memang ada all-star game tadinya sebenarnya. Gue yakin dia pasti akan kepilih bagi salah satu all-star season ini. Oke. Setelah kita mengunggungi Gordon Hayward. Ada sedikit bahasan aja untuk Miles Bridges. Miles Bridges tadi mencetak 18 poin. Tapi gue tadi suka banget. Dia di akhir timeoutnya itu. Dia bilang, Dia challenge temen-temennya nih untuk main man-to-man. Karena tadi sebenarnya untuk zone defense Charles Hornets itu berhasil ditembus beberapa kali sama Orlando Magic. Dan itu kenapa Miles Bridges mengajak temen-temen yang bermain man-to-man. Dan James Borrego pun setuju. Dan akhirnya Charles Hornets pun berhasil keluar sebagai pemenang di pertandingan hari ini. Next kita ngomongin tentang Boston Celtics. Yang berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers. Ini bantai abis dengan score 141-103. Jelas headlinenya hari ini adalah Jalen Brown berhasil ditetak 33 poin dalam 19 menit. Itu amazing banget juga menurut gue. Dan ini merupakan poin yang paling banyak yang dicetak dalam di bawah 20 menit ya. Di bawah 20 menit by any player in the short clock era in the NBA. Jalen this season getting better and better menurut gue. Dan semakin mirip dengan Tracy McGrady. Kalian setuju atau tidak? Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Kita tahu beberapa offseason lalu ya. Itu memang Jalen dan T-Mac itu kita tahu. Team Adidas. Mereka connected together, workout together, di train. Lalu juga Jalen belajar dari dia. Dan sepertinya permainannya sekarang semakin mirip. Dimana mid-range-nya semakin bagus. Lalu juga dia kalau nembak tuh udah pasti banget ya. Transisi 3-point. Team Adidas juga dulu sering seperti itu. Dan juga nge-drive-nge-drive-nya. He finished at the rim juga bagus banget. Dan sekarang ini Jalen Brown bener-bener legit menurut gue sebagai shot creating scorer untuk Boston Celtics. Dan yang pasti handles-nya juga season ini semakin bagus aja. Kalau ada all-star juga, gue yakin Jalen Brown juga akan kepilih si season kali ini. Dan Kemba hari ini juga semakin bagus mainnya. Dimana kita tahu dia baru-baru comeback dari cenderanya. Dan dia hari ini 21 point. Gak terlalu banyak yang harus diomongin di pertanyaan ini. Karena memang menurut gue Cleveland Cavaliers juga no show. Di pertanyaan ini mungkin mereka udah kesenangan 2 kali menang lawan Brooklyn Nets. Dan juga mungkin mereka look forward for tomorrow's game. Mereka besok akan ketemu dengan LeBron dan juga Lakers yang masih 9-0 on the road. Mereka apakah jadi tim pertama yang bisa ngalahin Lakers on the road season ini? Mungkin aja bisa kejadian. Jadi kenapa menurut gue kita gak usah ngomongin terbaik tentang Boston Celtics dan lawan Cleveland ini? Yang penting Jalen Brown sudah kita puji. Dan itu udah cukup menurut gue. Dan sekarang kita pindah ke Toronto Raptors. Yang berhasil mengalahkan India Pacers dengan skor 107-102. Kehilangan Kyle Laurie dan juga Pascal Siakam. Mereka ini masih perfect saya tau gue. 4-0 season ini. Not saying anything about those 2 players. Tapi menurut gue pemain-main mudanya Raptors ini berarti bagus memang. Dan hari ini keduanya istirahat karena memang mereka lagi cedera. But ada OG Ananobi yang kembali ke tempat kuliahnya kampusnya ya. Kampusnya dulu di Indiana. Mungkin ada extra motivation main di sini. Di mana dia selesai dengan 30 poin season high. 8 rebound. Lalu juga memasukkan 3 free throw in the last minute. To seal the Raptors win today. OG. Kalau kalian lihat halnya sih. Tenaganya kuat banget man. Di mana dia bisa geser loh. Digeser sama dia si Domatas Sabonis. Itu menurut gue. Gue lumayan kaget. Karena kita tau Domatas juga orangnya kuat banget kan di bawah sana. Tapi dia digeser. Lalu OG tadi beberapa kali bisa mencetak poin di bawah ring. Jadi menurut gue OG ini offense-nya semakin lama semakin berkembal. Walaupun kita tau awal-awal masuk NBA he was the defender. Tapi sekarang ini tampaknya offense-nya dia senjatanya kekuatannya dia pun juga udah mulai develop nih. Season ini 7 game terakhir untuk OG. Dia scorer loh untuk Toronto Raptors. 18,6 point per game. 18,7 sorry. 18,7 point per game. Dan juga 3 point shotnya adalah 60%. Menurut gue tuh sangat tinggi sekali untuk seorang OG Ananobi. Dan yang gue suka hari ini dari coach Nick Nurse. Dia tadi melakukan zoom interview seperti biasa. Dimana dia berharap sekali ditanya sama wartawan dari Jepang. Karena dia ingin memuji permainannya Yuta Watanabe. Terutama untuk defense ya. Kita tau Yuta hari ini hanya mencetak 3 point saja. Tapi dia 6 rebound dan juga 2 block shot. Serta defense-nya dia sangat membantu sekali untuk Toronto Raptors hari ini. Dan makanya itu kenapa Nick Nurse ingin memberikan pujian dan juga kredit kepada Yuta Watanabe. Dan menurut gue ini akan membangun kepercayaan dirinya Yuta ke depannya. And of course Nick Nurse is a super cool coach menurut gue. Dan satu lagi defense-nya gue gak boleh lupa adalah Stanley Johnson. Ini gue stanimal ini gue dulu suka banget di Arizona. Tapi gue gak tau sejak masuk ke Detroit. Lalu juga dia pindah-pindah itu agak kurang bagus. Tapi sekarang ini dia mencoba untuk bisa revive. Ataupun juga redeem himself bersama Toronto Raptors. Tadi ada satu block yang menurut gue lumayan clash untuk Stanley Johnson. Dan he was great today defensively. Just clamping down on the guards. Malcolm Brockton tadi juga dijaga sama dia beberapa kali. Jadi menurut gue untuk Stanley Johnson kalau dia bisa konsisten. Wah dia bisa jadi salah satu defender juga nih. Untuk Toronto Raptors nanti ke depannya. And I'm very happy for them. And Miles Turner hari ini juga have a big defensive game. Dimana dia mencetak 6 block shot untuk Nineveh Pacers. Lalu juga dia mencetak 25 poin. And Miles Turner offense juga not bad season ini ya. Tapi sayangnya sebonus. Hari ini kacau banget. 1-10. Lalu juga Brockton struggle juga shootingnya. 5 dari 22 thanks to Fred Van Fleet and Stanley Johnson menurut gue. Dan ada meme yang ngakak banget ini. Dimana Sabonis dan juga Brockton ini jadi anaknya OG dan juga Stanley Johnson. So that was a good good meme. Nah next kita pindah ke team favorit gue. Los Angeles Clippers. Yang berhasil mengalahkan O.K.C. Thunder dengan score 108-100. Clippers menurut gue hari ini offense-nya sih B aja sih. Agak struggle juga mereka untuk bisa menemukan konsistensinya. Tapi untungnya ada yang namanya Kawhi Leonard. Kawhi is amazing. Menurut gue di awal season ini gak banyak orang yang ngomongin tentang Kawhi. Tapi hari ini dia 34 poin. 9 rebounds, 8 assists, and 0 turnovers. Dan dia menjadi first Clippers to ever do it. 34 poin, 9 rebounds, 8 assists. Dan juga tanpa turnover ya. Dan Clippers improve ke 13-4. 13 kali menang juga 4 kali kalah. Dia ini merupakan best record type dengan Los Angeles Lakers. Kira-kira besok Lakers menang kalah ya. Dan yet Kawhi nih menurut gue ya. Dia tahun ini averaging 26 poin per game. Shooting 50%. Dan timnya best record in the NBA. Tapi gak ada yang ngomongin tentang Kawhi jadi MVP nominee. Jadi gue seneng banget. Jujur sebenernya lebih bagus kayak gini. Clippers gue pun juga gak terlalu banyak orang yang ngomongin. Mendingan mereka fly under the radar aja. Karena I think that's the best thing that ever happened for the Clippers. Kok dia di spotlight, orang ngomongin mereka kayaknya mereka gak akan bagus nantinya. Biarkanlah orang ngomongin ini Lakers, Brooklyn Nets, lalu juga Philadelphia 76ers, dan Utah Jazz. Kayaknya lebih baik seperti itu aja. Dan sekarang kita pindah ke Portland. Hari ini Portland kita tau masih gak ada CJ, gak ada Yusuf Nurkis yang cedera. Mereka berhasil mengalahkan New York Knicks. Tapi tipis banget dengan score 116-113. Daddy Dame. We gotta call him Daddy Dame now. He was efficient today dengan 39 poin. 11 dari 17 field goalnya. 6 kali 3 point shot. Lalu juga 11 dari 11 free thrownya. Dan 8 asis. Damian Lillard baru saja nge-set record baru. 66 straight free throw. Dia sekarang ini masuk. Dia mau mencahkan recordnya sendiri tahun 2018. Dimana dia masukin 64 free throw secara beruntun. Blazers seperti biasa. Bukan Blazers kalau gak collapse di third quarter. Jadi tadi sempet dibalap sama New York Knicks. Dimana Emmanuel quickly ya. IQ was killing. IQ jago banget main dari batchnya New York Knicks tadi. IQ selesai dengan 31 poin. Lalu juga ada Julius Randle yang selesai dengan 25 poin. IQ. Ini tinggal nunggu dia bisa konsisten aja. Floaternya oh my god. Floaternya cantik banget sih. Setiap kali gue nonton gue coba pengen liat floaternya IQ aja lah. Pokoknya. But I'm very happy for IQ. I think he deserves some more minutes from the New York Knicks. Next. Ada Milwaukee Bucks yang melakukan Atlanta Hawks. Dengan score 129-115. Bucks akhirnya snap. Their two game losing streak. Yanis hampir triple double. Dengan 27 poin. 14 rebound. Dan juga 8 assist. Yanis tapi tadi ada satu kali. Di call. Untuk 10 second violation saat free throw. Itu agak aneh ya. Agak unik juga. Dimana jarang banget ini di call. Tapi terakhir itu yang di call. Kalau gak salah Dwight Howard pada tahun 2010. Bobby Portis. Seperti biasa tahun ini. He has been a surprise juga untuk Milwaukee Bucks. Dimana dia hari ini mencetak 21 poin. Off the Bucks bench. Dan The Bucks hari ini mencetak 60 poin. Inside the pain area. Karena gak ada clean kepala hari ini. Untuk Atlanta Hawks. Dan juga gak ada triang ya. Jadi. Hari ini di Andre Hunter nih. Wah gila. Career high. 33 poin. Dan yang bagi punya di Andre Hunter. Di NBA fantasy. Pasti juga happy banget. Karena season ini dia jago banget sih. Next. Ada Spurs. Yang mengalahkan Washington Wizards. Dengan score 121-101. Setelah dua minggu. Tidak bertanding basket. Wizards ini wah gila offense sih kacau banget tadi. Dan juga banyak sekali. Communication breakdown. Untuk defense mereka. Dan juga. Just rough lah. Just the whole game was rough for them. Juga Russell Westbrook pun gak nyampe 10 poin. Tadi kok gak salah. Sedangkan untuk Spurs. Mereka 27 assist di pertandingan ini. Lalu fast break pointsnya. 20 fast break points. Sedangkan Wizards hanya 3 fast break points. John Temori second triple double in his career. Dengan 11 poin. 11 rebound. Dan juga 10 assist. Devin Fussell mencetak 14 poin. Dia menjadi rookie pertamanya Spurs. Yang berhasil mencetak 4 atau lebih 3 point shot. Sejak Gary Neal pada tahun 2011. Perry Will top scorer untuk Spurs hari ini dengan 21 poin. Oke. Sekarang kita akan pindah ke berita lainnya. Jelas ada rumor tentang Brooklyn Nets mengincar Javel McGee. Dari Cleveland Cavaliers. Gue masih agak bingung. Kira-kira akan ditrade-nya dengan siapa. Kenapa gak kemarin aja nge-trade-nya juga sekalian menurut gue. Tapi gue gak tau sebenernya how true is this rumor. Gue denger-denger yang membocorkan rumor-nya pun. Orangnya tidak credible sebenernya. Tapi kalau memang ini akan kejadi ya nantinya. Menurut gue Javel of course. Championship experience. Panjang juga tangannya. Rebound-nya juga oke. Defensi juga oke. Jelas akan sangat membantu untuk Brooklyn Nets. Apalagi kalau bisa di-trade dengan mungkin second round pick. Gue gak tau apakah mereka masih punya aset second round pick atau tidak. Dan gue yakin Cleveland pun mau offload beberapa big man-nya mereka. Tapi kalau gue ya. Gue gak tau menurut kalian bagaimana. Gue penasaran nanti pendapat kalian juga. Kalau gue. Mendingan coba untuk nge-trade for Hasan Whiteside. Hasan Whiteside di Instagram into case juga gak kepake menurut gue. Walaupun gue tau dia ada sedikit reputasi tentang. Wah dia males-malesan nih mainnya. Terus gak niat mainnya. Tapi menurut gue ya. Kalau ada purpose of getting an NBA championship ring. Gue bilang dia akan niat sih mainnya. Akan bagus. Kita gak boleh lupa. Dari lu di Miami tuh lumayan mendominasi loh. Dan defense-nya menurut gue lebih bagus daripada Javel McGee. Kalau saat dia bisa fokus dengan basket. Nah. Dengan adanya James Harden, Kevin Durant, dan juga Kyrie Irving di tim ini. Dan juga ada DeAndre Jordan. Menurut gue mereka ini bisa lah handle. Untuk bikin si Hasan Whiteside ini fokus. Dan juga menjadi mengerikan inside the paint area. Jadi menurut gue kalau bisa trade for Hasan Whiteside. Why not? Kalau kalian lebih pilih Javel McGee atau Hasan Whiteside. Kalian bisa jawab aja di komen section di bawah. Lalu ada Damien Willard. Yang mengeluarkan sepatu Dame Seven. Ini bertemakan OKC Thunder. Waktu itu mereka dia kalahkan lewat 3 point shotnya dia. Di depannya Paul George. Sepatunya ceritanya very cool menurut gue. Dan ini bisa menjual nantinya. Warnanya pun sangat OKC sekali ya. Dan di kakinya itu. Di alas kakinya ada pointnya dia. Ada ribbonnya dia. Ada assistnya dia. Dan itu memang merupakan tembakan yang bersejarah. Dan juga yang sangat akan diingat oleh semua fans NBA. Untuk for a long time. So I think this is a great-great marketing idea. Untuk Dame Seven. Oke. Prediksi. Kemainnya 0-2. Karena Portland kalah minus 3 setengah. Harusnya cuma kalahnya setengah point ya. Berarti ya. Tadi Portland itu skornya adalah 100. Bentar ya gue liat dulu ya. Ya kalahnya hanya setengah point aja. Mereka hanya menang 3 point. Lalu juga Indiana minus 4 setengah. Tapi Indiana kalah sama Toronto Raptors. Oke. Besok ini banyak sekali pertandingannya. I cannot wait. Besok ini. Gue langsung aja Cleveland besok. Cleveland. Kayaknya Lakers besok akan struggle dikit. So Cleveland plus 10. Besok at home. I think they will play seriously. Dan juga lebih niat besok ini. Kedua. Gue akan pilih Philadelphia 76ers. Mereka kayaknya akan mengalahkan Detroit Pistons. Dengan 6 setengah. Minus 6 setengah. Lalu yang terakhir. 3 ya. Gue disuruh pilih biasanya 3 nih. Biar gak genap. Oke. Let's go with Denver. Denver I think besok akan ngalahin Dallas Mavericks. Plus 1. Ini agak bigu. Mungkin Jamal Murray. Mungkin bisa ngamain nih besok. Mungkin kalau seperti ini. Lainnya ya. So gue akan pilih Denver plus 1. Cavaliers plus 10. Dan yang terakhir adalah Philadelphia 76ers. Minus 6 setengah. Kita liat aja besok gue bisa betul berapa. Masa jangan 0 lagi kalau bisa ya. Oke. Tempat game sebelum kita udahan. Seperti biasa kita akan ke top place. Dimana ada Yannis. Pertama ngedunk di depannya Deandre Hunter. Wah that's a nasty dunk menurut gue. Dan yang kedua. Of course. Kita harus kasih liat. Javel McGee. Coast to coast. Gila. Handle safe for a big man. Boleh juga sih. And then dunking on the Celtics. Dan yang terakhir of course game winning layupnya Gordon Hayward. Tidak boleh diturunkan kan. Ini layup probably the best play. Luang juga the top play for hari ini. So itu aja timeout game. Untuk timeoutnya hari ini. Seperti biasa. Kalau kalian enjoy dengan episode hari ini. Jangan lupa untuk kasih like. Dan bagi kalian yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Karena di channel nih. Setiap harinya. Kita akan ngomongin basket. Dan juga gue pengen denger opini kalian semua. Tentang semua topik yang gue bahas hari ini. Jadi jangan lupa juga untuk tinggalkan komen. So thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.